Intro Oke teman-teman ya jadi video kita kali ini Kita akan ngebahas tentang Blocks Root ya tapi kita gak akan main gamenya Ya karena gue barusan ngeliat Videonya si gamer robot yang ngebahas tentang Update-update kedepannya dari game Blocks Root Teman-teman ya ini sekali lagi update-update Kedepannya jadi banyak update ya Gak cuman 1 kali update Jadi gak cuman langsung update 20 gitu Jadi yang akan kalian liat ini tuh Update-nya tuh bertahap cuy Jadi kayak dalam 1 tahun mungkin bisa 4x 5x update Baru bisa semuanya atau bahkan belum semuanya I don't know ya tapi ya Kita akan liat dulu ya karena Banyak banget yang dirubah di Blocks Root sih Dan gue excited banget sih Gue pengen banget sih pengen ngeliat Blocks Root itu jadi kayak Game-game RPG kayak contohnya Arcane Odyssey itu orang baru-baru terbang anjing Imagine Terbang cuy Ya itu juga tolong di fix please What is this? Kau on 4K anjing imagine Ya kita akan langsung aja cuy Oke jadi yang pertama cuy Yaitu adalah map update ya Jadi mapnya gak akan ditambah Tapi kalau dari gue liat sih Mapnya akan kayak di revamp gitu cuy Hampir semuanya sih ya Gue ngejelasin orang yang terbang-terbang Imagine Aduh Jadi dari yang gue liat Itu banyak banget map yang di update Gak cuma dari si ketiga ya Karena kan sekarang kan kebanyakan emang si ketiga gitu kan Tapi dari si pertama dan si kedua Bahkan menurut gue Yang akan lebih difokusin untuk map update Itu tuh si pertama atau si kedua Yang biasanya emang udah ditinggalin gitu kan Udah gak banyak orang yang disitu gitu kan Jadi ya kan kita-kita liat aja kita liat Ayo let's go Ya ini temen-temen kalian bisa liat ya Ini kan di si pertama ya Di tempatnya si Arlong Dari yang keliatannya masih kayak gini Jadul gitu kan ya Yang namanya jaman dulu gitu kan Emang udah lama banget gitu Dari yang bentuknya kayak gini cuy Jadi begini I mean look man It's so cool gitu Ya mapnya kece banget Anjir oke Terus ada juga Gak cuma di tempat ini juga Ini cuma contoh doang Nah ini yang kedua nih Marine Fort gitu kan Jadi kayak begini cuy Gila Gila Dan ini banyak banget kalian bisa liat ya Ini gue gak tau ini dimana Gue gak tau itu dimana Nah ini gue tau nih Ini di si kedua ini Ini di kapal gitu kan Di tempatnya Apa tuh yang itu Kapal lah Lalu ini laboratorium ya kan Jadi Jadi banyak Banyak banget yang dirubah Nah ini kastil Kastil yang di Apa sih yang ice kastil bukan sih Iya kayaknya Kayaknya ice kastil deh ini Iya gak sih Apa gue salah ya Kalau kalian Pendapatnya beda kalian tulis di voyage Tapi yang pasti Menurut gue mapnya Mapnya bakal keren banget sih Ya Tapi ya pasti dong Kita gak mau cuman map doang Yang dirubah gitu kan Mari kita liat Kita liat nextnya apa Temen-temen ya Nah oke temen-temen Jadi yang seperti gue bilang tadi ya Jadi gak cuman mapnya doang Tapi Aspek dari RPGnya itu Akan diganti cuy Jadi gak Gak kayak cuman sekarang gitu Yang Yang cuman Ya kalian cuman leveling That's it men RPGnya apa sih Paling kalian leveling Terus kalian nyari Nyari di effort gitu kan Iya gak sih Sama ya paling puzzle-puzzle Untuk Ngedapetin Barang-barang gitu kan Ngedapetin pedang Ngedapetin aksesoris Ya kan Tapi Di next update ya Katanya Katanya Mari kita liat Oke Oke Jadi kalian denger sendiri Temen-temen ya Mungkin kalau kalian gak ngerti Belum terlalu ngerti bahasa Inggris Gue akan jelasin kalian oke Jadi nanti di update ke depannya Bakal ada NPC-NPC Yang ngasih side quest ke kalian cuy Jadi tuh questnya tuh Gak cuman sekarang kan Paling questnya apa sih Paling ya buat naik level Sama kedua ya Paling quest-quest yang Kayak Yang kayak puzzle lah Istilahnya kayak Ya quest-quest puzzle gitu Tapi nanti ke depannya Itu bakal ada NPC Yang bener-bener ngasih quest Dan dia sih bilangnya Walking around ya Yang artinya dia NPC-nya bakal kayak Jalan-jalan gitu Jadi mungkin random gitu Nanti kalian ketemu Ada NPC yang mungkin Jalan gitu I don't know Tapi gue gak yakin sih Gue gak yakin Bener-bener NPC-nya tuh Kayak bakal jalan-jalan Atau mungkin Mungkin kayak di Arkane Odyssey gitu Akan banyak banget NPC Jadi gak kayak kosong tempatnya Mungkin kayak gitu sih Kalau menurut gue ya Jadi akan ada banyak banget NPC Tapi NPC-nya ya Paling cuman kayak Ya biar gak sepi gitu loh Terus sama paling beberapa Ada yang ngasih side quest Nah itu cuy Tapi Dia juga bilang Kalau kalian berhasil nyesen side quest itu Kalian akan dapet Kayak semacam reward gitu cuy Gue gak tau nih rewardnya Apakah dia Item Kayak misalkan pedang Atau misalkan aksesoris Atau apa Gue gak tau ya Nah itu temen-temen ya Jadi Gak cuman di Gak cuman di C ketiga doang Di si pertama Si kedua Si ketiga cuy Gila jadi bakal rame banget sih Jadi gak akan sepi cuy Sekarang kan kalian Kalo main blocks itu Sepi banget kan Gak ada NPC Baling NPC yang ngasih quest doang Anjir ya gak sih Tapi ntar depannya Bakal banyak NPC cuy Dan NPC tersebut akan Ngasih side quest ke kalian Jadi ini Ya udah mulai-mulai RPG like lah Mirip-mirip kayak Arkane Odyssey Gitu-gitu temen-temen ya Itu tadi ya Ada kayak NPC Ngasih quest Lalu katanya bakal ada Puzzle-puzzle juga Nah untuk next ya Selanjutnya Update-nya Itu katanya sih Katanya Trade system bakal Banyak yang dirubah cuy Jadi kan sekarang kan Kalian trading item Paling cuma bisa Devil Fruit gitu kan Atau mungkin Game Pass bisa gak sih Gak tau deh gue Apakah kalian bisa Ngetrading Game Pass Apa enggak Tapi yang pasti Di next ini Di future of Blocksuit Kalian bisa liat judulnya Nantinya Kalian akan Banyak bisa Ngetrading Temen-temen ya Jadi gak cuma Devil Fruit Ada bisa liat Items Ada aksesoris juga Dan bahkan sekarang Ada scroll cuy Nah ini cuy Scroll ini yang masih Gue gak ngerti Ini buat apa gitu Apakah ini Scroll-scroll Kayak di Misalkan kayak di Arkane Odyssey Gitu kan Kalau scroll kayak di Arkane Odyssey kan Kalian bisa pakai Untuk nge-enchant Senjata Atau nge-enchant Armor kalian Atau bahkan Ngasih skill baru Gitu kan Nah gue gak tau Apakah ini Sama seperti itu Atau Ini tuh Scroll-scroll Ini tuh Lebih ke Update senjata kalian cuy Karena nanti Nah ini Enchantment Jadi Ini tuh Mirip-mirip Kayak di Blacksmith sekarang Kayak blacksmith sekarang Bentuknya kayak gimana Kita lihat deh Jadi yang seperti kalian tau Udah ada Blacksmith ya Tapi tuh Blacksmith disini Kayak cuman Begin doang Gitu kan Terus dua katana Gitu kan Udah max upgrade Lagi imagine Gitu kan Jadi Kayak Kurang berguna Gitu ya gak sih Gue aja Bener-bener gak upgrade Sama sekali loh Jadi gue masih kayak Gak ngerti gitu Buat apa lagi nih Blacksmith Mungkin nanti ke depannya Akan dibuat Seperti yang di video tadi cuy Yang disini ya Jadi Jadi bakal Banyak dirubah Dari enchantmentnya Nah Kemungkinan besar Kemungkinan besar Scroll-scroll itu Dipake disini Jadi kayak dia akan Ada Ngasih efek khusus Gitu kan Bisa liat kan No additional stats Yang kayak begini-begini nih Nah mungkin Kemungkinan besar Scroll-scroll itu Dipake disini Jadi ntar Kalau misalkan kalian dapetnya Yang kayak tadi Kers-kerskroll Kayak gini Kerskroll Dia mungkin akan Nambahnya lebih gede Gitu kan Atau mythical Bakal lebih gede Daripada misalkan rare Atau mungkin ini Common nih Di bawahnya udah common nih Ya kan Jadi kayak gitu Mungkin temen-temen ya Nah kalau yang ini Ya tadi dia kan Pake devil fruit Gue gak ngerti Kayaknya masih UI doang sih Dia masa pake devil fruit Pule manjir Pake fragment gitu kan Ini pake apa Gue gak tau nih Oh pake duit nih ya Ini belly kan ya Iya belly nih Kayaknya belly nih Ini belly Sama pake devil fruit lagi Gitu kan Aneh banget gitu Jadi ya Kayaknya sih gak akan Kayak begini gitu Beda gitu temen-temen Ini kayak cuma UI doang sih So ya Tapi oh iya By the way UI juga dirubah loh temen-temen Jadi UI semuanya Ntar dirubah Ntar kita bahas oke Kita next dulu oke Nah kalian bisa lihat Jadi Sekarang Untuk naikin level Untuk naikin mastery Segala macem Itu kan Ya Ya kalian leveling gitu Grinding man Cuman kalo Nanti katanya Akan dibikin kayak Cara baru Biar jadi Leveling kalian tuh Lebih fun Lebih fun Terus lebih gak ngebor Gak bikin bosen Gak bikin terlalu grindy Katanya sih begitu ya Cuman gue masih gak ngerti tuh Apakah kayak gimana Apakah model-model kayak Mirip-mirip Arkane Odyssey Dimana kalian Bener-bener bahkan Gak perlu Lawan musuh aja Bisa naikin level Lampai mentok gitu kan Bisa sebenernya cuy Kalo kalian mau kayak gitu Di Arkane Odyssey Bisa gitu Kalian tinggal kargo doang Atau kalian Mancing gitu kan Cuman kalo disini I don't know men Apakah bisa apa enggak ya Ready for this Y'all are not ready for this Next thing I wanna talk about Or sea events This Gonna be a major sea events Rework Which means There's gonna be new boats They're gonna focus Around cruise And stuff like that They're gonna be bigger They're gonna be faster And they're just gonna be Absolutely insane Okay Jadi seperti yang kalian lihat Barusan Sea events Temen-temen ya Sea events Jadi Kalo sekarang kan sea events Paling cuma ada Sea Beasts Sama ada Kayak kapal-kapal banyak gitu Gitu kan Ada rumbling juga Rumblingnya Tapi ya Rumblingnya ada 3 sea beasts Gitu kan Cuman katanya Akan ada tambahan Sea events Yang lebih bagus lagi Dan lebih Apa ya Lebih fun lagi Untuk dilakukan cuy Jadi kalian tuh Kayak pengen Ngelakuin itu cuy ya Dan kapalnya Bahkan dirubah juga cuy Kapalnya tuh Kapal di bloksut Apa sih sekarang Kalian bisa lihat Kapal di bloksut nih Kalian bisa lihat Kapal di bloksut Buat apa Literally Kapal gak ada yang guna Gue tanya ke kalian Siapa yang pake kapal di bloksut Semuanya pasti pada Pakainya tuh Light gitu Paling yang Devil Fruit Yang gak bisa terbang Pakainya bot Bahkan bot cuma dipake Buat Pindah-pindah Island doang Udah that's it men Itu gak berguna Anjir botnya Cuman katanya Nanti di update selanjutnya Kapalnya akan bisa dipake Nanti kalian bisa Sama crew kalian Crewnya nanti bakal dirubah juga Jadi Sama crew kalian bisa Ngelakuin si event Bareng-bareng Nanti Kapalnya mungkin dibikin bagus Kayak di Arken Odyssey Gue harap kayak gitu sih Jadi ntar kapalnya bisa Nembak cannon Gue sih pengennya kayak gitu ya Dan dia bisa nembak cannon Bisa betulin kapalnya langsung Gitu kan Kayak di Arken Odyssey Wah Itu makanya gue bilang Itu Arken Odyssey Kalo diwaskin ke bloksut Itu bagus banget Mekaniknya gitu kan Jadi lebih Lebih enjoyable Aduh bahan Ngomong apa sih gue Ya lebih seru lah Istilahnya kayak gitu cuy Jadi gak boring Kayak di bloksut Karena apalagi apa sih Kalian main Cuman buat naikin level Naikin bonti Udah that's it men Gak ada lagi cuy Palingnya buat dapet-dapetin item Kalo belum dapetin itemnya Tapi kalo setelah kalian Udah dapetin item Kayak semua pedang Udah dapet gitu kan Jadi kalian Bingung gitu Mau ngapain lagi Gitu kan Mungkin nanti ke depannya Sea event ini cuy Yang nanti Bakal seru banget Mungkin temen-temen ya Ya gue harapnya sih Bakal kayak begitu cuy Oh wait 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 guys Gue baru saja ngeliat lagi Dan dia barusan ngomong Akan ada location Under the sea cuy Jadi kita bisa nyelem Ke bawah kayaknya ya Iya gak sih Tuh Jadi ada beberapa Yang di bawah laut Ada beberapa Yang di atas laut Jadi akan ada beberapa Beberapa lokasi baru Mungkin Mungkin kayak Mirage Island Gitu kali ya Si eventnya Mungkin bakal ada kayak Event-event baru Dimana akan ada muncul Pulau gitu Tapi pulaunya tuh Ada yang di bawah laut Ada pulau Yang di atas laut Wah itu Oke lah Itu lumayan seru lah Temen-temen ya Lumayan seru Lumayan seru Oke nah ini temen-temen ya Yang tadi gue bilang Crewnya akan dirubah Temen-temen Kita lihat oke We're gonna revamp The entire crew system The entire crew system Is gonna have a lot more Features than it has right now Cause right now It's kinda stale But listen to me We're gonna add crew activities If you have a good crew right now I know you're gonna look forward to this Because you can unlock Special rewards With your crew There's gonna be Crew bases And even crew wars Where you battle Other crews Oh anjir Oke Ya kalian bisa liat Crewnya temen-temen ya Crewnya tuh bakal Bakal di revamp abis sama mereka Kayak Di block suit sekarang Crew tuh Kayak gak berguna guys Crew yang disini nih ya Ini crew ini Nah ini gak guna nih Jadi kayak cuman Ngumpulin bonti Udah that's it men Cuman nanti ke depannya Crewnya bakal seru banget gitu kan Dimana kalian Perang sesama crew cuy Bayangkan cuy Akhirnya gitu kan Kalian bisa perang sesama crew Terus kalian bisa punya Crew base juga cuy Jadi kalian Kalian punya Base khusus Untuk crew kalian cuy Nah itu gue gak ngerti tuh Apakah kita kayak teleport Tindak ke Map lain Apa gimana tuh Gue gak ngerti dah Tapi yang pasti Bakal ada crew base Bakal ada crew wars Temen-temen Wah itu seru banget sih Dan mungkin nanti Kayak ada sistem bonti juga Gue gak tau apakah Kayak di Arkane Odyssey Ada sistem ini Kan sekarang sistem bonti Juga gak berguna nih Coba liat Sistem bonti apa ini cowo Gak berguna sama sekali Anjir Kayak Gak jelas gitu Di bonti buat apa gitu Mungkin nanti ke depannya Dipake kayak gini kali ya Nah jadi nanti Kayak ada sistem bonti Kayak di Arkane Odyssey Ada crew paling atas Siapa gitu Nah disitu kalian tuh bisa Bisa perang sesama crew gitu cuy Untuk memperebutkan Yang paling atas gitu ya Itu bakal seru banget sih Itu bakal seru banget Jadi kalian sama temen-temen kalian tuh Bisa bener-bener main bloksu tuh Ya main gitu Gak bosen gitu kan Gak cuman kayak leveling Grinding gitu doang Gak cuman nyari Nyari bonti doang Gak Tapi kalian bisa Naikin Kayak bonti Dari seluruh crew kalian cuy Jadi seru banget sih Bakal perang sesama crew Nah ini cuy yang tadi gue bilang cuy Jadi sekarang kalian leveling Leveling mastery ya Itu katanya sih Gak akan terlalu susah ya Jadi kita Kita lihat dulu oke Kita akan memperebutkan sistem mastery new Jadi akan lebih mudah Untuk level up Tools Guns Dan Fruits Lebih cepat Jadi akan menjadi Lebih lebih Perkembangan Sekarang Sistem mastery Sangat mudah Tapi Menurut sepanjang Super grindy Dan Sendiri aja udah sadar gitu Ini terlalu grindy Anjir untuk mastery Kayak gini tuh terlalu grindy Jadi Sama dia bakal dirubah Nah itu yang bagus banget Temen-temen ya Alright Jadi ya itu Itu yang tadi gue bilang Dari sistem-sistem Aspek RPGnya Temen-temen ya Sekarang Yang akan kita lihat Itu tuh Kayak revamp Revamp kayak senjata ya sih Kalau dari gue liat ya Kebanyakan revamp kayak senjata Nah itu temen-temen Kalian bisa liat ya Revamp kayak senjata Tapi Yang di revamp itu Bukan cuman looksnya doang Bukan cuman keliatannya doang Bukan cuman grafiknya doang Ini kan di Enma Ini Amenohabakiri Ini kan pedangnya Ini pedang Zoro gak sih Tiga ini gue gak tau dah Mungkin ya ini Shishui Gue gak tau lah Ini Trident gitu kan Ya tapi yang pasti Gak cuman looksnya yang dirubah Tapi Skill-skillnya Dan cara kalian pakenya Itu katanya bakal dirubah Gue gak ngerti tuh Maksudnya kayak gimana tuh Jadi Mungkin Mungkin ya Mungkin Mungkin Kayak skillnya akan Dirubah Untuk lebih ke arah Kombo banget sih Gue gak tau juga sih Apakah nanti Bakal Banyak skillnya Kayak mungkin Devil Fruit Kalau kayak gitu bagus sih Kalau kayak gitu bagus ya Teman I don't know Gue gak ngerti maksudnya Bakal Bakal dirubah Cara main pedangnya Karena dia ngomong Dia ngomong kayak gitu juga Gue gak akan kasih liat ya Dia ngomong kayak gitu juga Bakal diubah Cara kalian Menggunakan Pedang gitu Terus ntar Abis itu katanya juga Gak cuman pedang doang ya Ada pistol juga Ada aksesoris juga Yang bakal dirubah-rubah Jadi Bagus banget sih Terutama pistol ya Gue sedih banget sih Pistol tuh bener-bener kayak Gak guna gitu Kayak Kabuca ya Paling ada beberapa Pake hanya untuk Kombo gitu kan Tapi Yang bener-bener Pake untuk kayak Leveling Untuk Lawan boss itu Sedikit banget Ada Tapi sedikit banget Kebanyakan tuh Orang pasti pake pedang Pake devil fruit Yang pake pistol tuh Sedikit Dikit banget Gue ya gak pernah gitu Pake pistol Paling pakenya Acidium rifle gitu kan Mungkin Katanya sih nanti Di next update Bakal dirubah Jadi lebih balance Jadi Jadi lebih Bisa bersaing lah Sama yang lain cuy New skills For each level Jadi ya bener ya Kayaknya sih Skill baru sih Kayaknya skill baru Dan itu Each Each weapon loh Dia bilang ya Jadi semua cuy Semua senjata Bakal dirubah Gila gak sih ini Gue gak tau Apakah dia cuma ngomong Doang apa enggak ya Karena semua senjata Itu sebenernya banyak banget sih Tapi ya Kita lihat aja Nanti ke depannya Kayak gimana cuy Nah ini cuy Ini kayak sistem RPG nya lagi cuy Lebih ditonjolkan ya Yaitu dimana Kalian bisa Ngeliat profil orang gitu Nih Kalian lihat ya Jadi kalian bisa Bisa punya Ini kalian sendiri ya Profil kalian sendiri Dimana kalian bisa Tulis-tulis Kayak The Golden Dragon Terus kalian bisa Ngasih lihat crew kalian Nah ini cuy Baru cuy ya Terus kalian bisa Ngasih lihat bonti kalian Nah ini cuy Ini baru Mau ngeflex jadi easy Buat kalian yang Bontinya gede-gede Pengen sombong gitu kan Nah silahkan cuy Ini nanti Ini update bakal bagus banget sih Kalian bisa Kalian nanti bisa kasih lihat Senjata-senjata kalian Nih ya Kalian kalian lihat nih Kalian bisa lihat Kalian bisa Kalian bisa ngasih lihat tuh Senjata kalian apaan Kalian pake pedang apaan Kalian pake fruit apaan Kalian pake style apaan Bahkan bisa ngeliat Aksesoris yang lagi dipake Apa aja cuy Gila ini Oke sih ini Ini bakal keren sih Ini keren ya Tapi sebentar dulu Equiped aksesoris gitu kan Apakah kita bisa pake Banyak aksesoris nanti Hmm Gue gak tau nih Apakah kita bisa pake Lebih dari satu aksesoris Mungkin Totalnya mungkin bisa Tiga Atau Empat gitu Tapi Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak Kayaknya enggak gitu sih Paling ini cuma satu doang Ini cuma UI-nya doang Ya by the way UI Bakal dirubah banget sih Ya UI Bakal dirubah banget temen-temen Jadi gak cuman kayak simple Ya simple kayak sekarang Apa sih kalian bisa lihat ya Simple banget cuy sekarang cuy Kayak cuma begini Gitu kan Ya walaupun ini udah beberapa Dirubah sih yang kayak gini-gini nih Nah ini kan udah dirubah ya Jadi lebih bagus gitu Keliatannya kan Cuman nanti ke depannya Bakal lebih diubah lagi cuy ya Terus yang kayak UI-UI Kayak begini nih Nah UI buat Kode-kode kayak gini Ntar bakal diubah semua cuy Termasuk Untuk UI crew Yang ter-crew juga Kayaknya bakal dirubah sih So ya Itu aja temen-temen ya Kayaknya untuk update kita kali ini Kayaknya dari gue liat Udah itu aja sih Gak ada yang baru lagi cuy Paling cuma UI-nya doang Yang dirubah temen-temen ya Sama tadi yang gue bilang Udah kayak RPG-RPG gitu cuy Dan ya sekali lagi Ini update-nya Itu dia tuh gak langsung kayak Satu update Update big gitu Update 20 gitu Contohnya enggak ya Jadi tuh Dalam satu tahun ini Update-nya bakal itu Itu-itu temen-temen ya Jadi kayak Update-nya tuh banyak cuy Gak cuman Satu kali update Mungkin bisa 3 kali 4 kali Atau bahkan 5 kali update Baru bisa semuanya Tapi gue juga gak yakin Bisa semuanya sih Karena itu tadi Gede juga yang perlu dirubah Temen-temen ya Terutama Bagian yang semua weapon Katanya mau di revamp Anjir Semua weapon Anjir banyak banget Pak itu banyak banget Banyak banget Semua weapon Semua aksesoris Katanya bakal di revamp Bakal dibikin ulang Skillnya segala macem Ya ya Gue gak tau lah Itu berapa lama Bakal makan waktunya Temen-temen ya Eh Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari awal sampe akhir Like jika kalian suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe bila yang mau Gak usah di subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Cuuu